kemudian Maret Rp130.000 kemudian yang diperlukan anggaran sediaan barang dagangan akhir tiap bulan tadi pakai rumis apa? Rp110.000 dibagi 8 dikali dengan 2 dikulangi dengan Rp10.000 itu Rp17.500 sediaan barang dagangan akhir SBB SBDX SBDX Sediaan barang SBDX SBDX itu itu KPE ya bukan KPF ya yang di buku itu SBDX sama dengan KPE dikurangi SBDX Rp110.000 dibagi 8 harga pokok barang terjual itu dia memakai rumus yang TPSBD ya tahu enggak coba dilihat halaman 6.25 itu kan ada TPSBD sama dengan HPBD dibagi RSBD coba ya kita hitung sama-sama ya Rp110.000 itu apa? Rp110.000 itu kan HP BT ya ini Rp110.000 kemudian perputaran TPSBD itu sama dengan kemudian dikali 2 dikurangi oh iya pakai rumus SBDX sediaan barang dagang akhir kenapa? ayo bedanya apa? pakai yang pertama sama pakai yang kedua SPDX 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 sama dengan HPBD dibagi dengan DPSBD SPD dikali dengan pakai ini ya ini dibagi ya dibagi pakai ini SBBX apa sediaan bahan bakul ini kan kita sekarang ngomongin apa perusahaan dagang berarti kan kita pakai yang dagang hampir sama ya ada di halaman 6.26 selamat malam Pak Dungi ya jadi kita bisa mendapatkan apa ini yuk sediaan barang dagangan akhir 17.500 untuk Februari 12.500 dan untuk Maretnya 20.000 sudah terus terus apa lagi yang dihitung ini sudah bertemu barang siap dijual ya itu belian barang dagangan ditambah dengan sediaan barang dagangan awal itu 127.500 ya kemudian kemudian untuk yang Februari sediaan barang dagangan akhir itu jadi sediaan jadi sediaan barang dagangan awal 19.500 yang ditanyakan oke sekarang ke anggaran itu dilaba kalau yang bentuknya panjang kita mengisi yang jualan barang dagangan 132 144.000 156.000 ini dari mana dari jualannya mana jualannya ini 1.000 2.000 sama 3.000 dikali dengan harga jual jualnya mana 1100 dikalikan dengan 1100 dikalikan dengan 120 dari data yang ada di halaman 6.26 1100 dikalikan dengan 120 harga jual per kilogram ini diisi kemudian harga pokok barang terjual harga pokoknya yang tadi sudah ketemu yaitu 110.000 120.000 dan 130.000 benar kemudian margin kontribusi kotor jualan barang dagangan dikurangi dengan harga pokoknya 22.000 24.000 dan 26.000 kemudian beban usaha variabelnya beban usaha variabelnya tadi gimana januari kan 1100 kemudian dikalikan beban usaha variabelnya per bulan kan 15 rupiah jadi beban usaha untuk bulan januari itu 16.500 februari 18.000 serta maretnya 19.500 oke kemudian margin kontribusi bersih berarti margin kontribusi kotor dikurangi dengan beban usaha variabel didapatkan 5.500 6.000 dan 6.800 kemudian beban tetapnya beban tetapnya itu adalah 6.000 per bulan jadi untuk januari sampai maret itu beban tetapnya sama 6.000 sehingga untuk bulan apa januari itu dia rugi ya karena margin kontribusi bersihnya 5.500 tapi beban tetapnya 6.000 untuk februari impas kemudian untuk maret itu baru dia untung 500 rupiah kalau